Direkturat Kriminal Umum Mabes Polri menetapkan pencerama Bahar Bin Smith sebagai tersangka. Ia terjelat kasus dogaan ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo. Penetapan dilakukan setelah rangkaian pemeriksaan dan penanda tanganan berita acara pemeriksaan Kamis kemarin. Bahar diperiksa sekitar 11 jam meski tidak ditahan. Dalam kasus ini, Bahar disangkakan melanggar undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta undang-undang ITE. Tadi malam, penyidik Direkturat Kriminal Umum Mabes Krim sudah menetapkan HPS sebagai tersangka. Itu tentunya melalui proses pemeriksaan dan penyidikan. Dan yang bersuka tadi malam tidak dilakukan penahanan. Dan setelah itu langsung kembali.